atas perintah maulima TNI menyampaikan bahwa Adi Joni diberikan beasiswa sampai dengan tamat sekolah dan akan diprioritaskan jika mau menjadi anggota TNI. Mau? Mau. Bila Republik ini Bila Bendera amangkan sabar batas teman-teman jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel video saya kali ini saya ingin menanggapi ada sebuah berita yang sedang viral yaitu Joni kala teman-teman ingat tidak ketika itu saat 17 Agustus dimana terjadi bendera yang tidak bisa dinaikkan ya di Atembuah Nusa Tenggara Timur dan waktu itu ada seorang anak kecil namanya si Joni ya seperti yang teman-teman lihat pada video ini saat itu dia memanjat tiang bendera lalu berhasil ya berhasil untuk membuat tali itu bisa aman gembali sehingga upacara bendera itu bisa terus berjalan nah efek dari apa yang dilakukan oleh si Joni ini teman-teman saat itu langsung pemimpin tertinggi dari TNI Angkatan Darat di Atembuah tentunya langsung memberikan apresiasi dan bahkan ada pesan khusus dari Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan beasiswa kepada Joni kemudian diprioritaskan untuk diterima menjadi anggota TNI tapi apakah rekomendasi yang diberikan kepada Joni itu berjalan mulus ternyata tidak semudah yang Joni bayangkan jadi baru-baru ini ketika Joni melakukan atau mengikuti seleksi TNI ternyata dia tidak lolos ya karena ada satu persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Joni nah ini tentunya yang menjadi viral kembali nama Joni kembali terangkat dan kemudian dia melakukan klarifikasi mari kita simak bersama-sama selamat sore perkenalkan nama saya Yohanes Andekala yang biasa dipanggil Joni saya berasal dari perbatasan Indonesia Timor Leste Motain Kabupaten Belu Kota Tambua saya yang dulu sempat viral karena panjat yang bandera pada saat upacara mempernyati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste atau Motain pada saat upacara saya mengikuti upacara dan saya merasa sakit saya perlu dari barisan masuk ke UKS untuk istirahat dan saya masuk ke UKS istirahat para pasti beraka membawa bendera masuk ke tempat upacara untuk mengibarkan bendera dan bendera diikat tadi benderanya terlepas dan tersangkut di ujung bendera dan ada pengumuman dari bapak mantan wakil upati mengumumum dari atas mimbar bahwa siapa yang bisa manjat tiang bendera langsung saya keluar dari UKS membuka sepatu dan langsung manjat tiang bendera tersebut dan pada saat itu juga saya memanjat tiang bendera sampai ke pertengahan tiang masih istirahat karena capek dan saya meneruskannya sampai ke ujung mengijit talinya dan bawa turun kembali tali untuk mengibarkan bendera dan setelah itu saya dipanggil naik ke atas mimbar untuk mengikuti upacara sampai selesai sampai selesai dan saya pulang kembali ke rumah pada saat sore hari saya dicari oleh bapak polisi dan juga tentara karena panjat tiang bendera lalu di malam hari saya bersama bapak mama dan juga bapak polis belu bapak dandim belu menemani saya dan juga bapak mama ke kupang dan pada pagi hari kami sampai di kupang langsung berangkat ke Jakarta karena diundang bapak presiden Jokowi bersama bapak panglima TNI dan sampai di Jakarta saya bertemu dengan bapak presiden Jokowi di istana dan juga bapak panglima TNI dan saya ditanya langsung oleh bapak presiden mau minta apa ke bapak presiden langsung saya menjawab yang pertama minta sepeda dan yang kedua minta perbaiki rumah dan yang ketiga bapak presiden tanya lagi cita-cita kamu apa saya langsung menjawab cita-cita saya menjadi anggota tentara nasional Indonesia langsung dijawab oleh bapak presiden sudah kamu langsung daftar aja ke panglima TNI langsung diterima dari situ saya ketemu juga dengan bapak panglima TNI dan diprioritaskan untuk masuk tentara dan pada saat tahun 2024 saya mengikuti tes saya gagal saya mohon bantuan kepada bapak presiden bersama bapak panglima dan juga jajah danya saya mohon bantuan untuk menuliskan saya menjadi anggota TNI sekian dan terima kasih selamat sore ya artinya teman-teman si Joni ini di dalam sebuah pembicaraannya tadi ya dia benar-benar ingin menjadi anggota TNI ya dia ingin sekali untuk menjadi anggota TNI memang dia dia mengakui bahwa dia tidak lolos ya tidak lolos ketika baru-baru itu dia mengikuti seleksi namun kemauan yang sangat tinggi inilah yang membuat dia menggugah hatinya untuk membuat video terbuka agar video ini bisa didengar oleh Bapak Presiden Jokowi yang dimana ketika itu berjanji untuk ya memberikan rekomendasi kepada Panglima TNI waktu itu untuk bisa menerima Joni sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia ini lah tadi sudah sampaikan oleh Pak Amenseknek sekarang ada tamu SMP kelas 1 John sini John Johnny saya lihat di videonya itu juga terus terkaget-kaget saya John ini kan naik tiangnya kan kecil banget itu dia naik dan yang dinaik itu bukan bukan tiang yang pendek tiang yang tinggi sekali saya cek berapa meter kurang lebih 20 meter tinggi sekali itu 20 meter itu jangan ada di sini ada yang berani tidak naik seperti Johnny tiang yang itu loh ya jangan tiang yang lain kalau tiang bendera yang ada di sana gede banget mungkin banyak ini kecil banget tiangnya kalau ada yang berani naik tiangnya yang dinaiki Johnny saya beri sepeda dan kamu tahu ya apa yang kamu lakukan menaiki tiang itu itu ada bahaya loh bahaya terus terang saya waktu melihat itu pikir khawatir dan cemas gimana kok kok gak takut menaiki tiang yangnya kecil dan katanya itu pas kamu sakit perut gitu ya iya gimana gimana jadi begini pertama aku sakit perut ya jadi pertama Johnny sakit perut ya ikut upacara terus sakit perut ya terus terus dipanggil Iwi Nandong suruh masuk ke ruangan UKS oh karena sakit perut kamu ditarik mundur untuk masuk ke ruang UKS karena sakit perut terus di ruangan itu diobati enggak tidak tidak ya apanya diceruh mundur masuk terus terus disitu hanya duduk gitu aja tidak diobati tidak diberi dapat diberi makan apa diberi makan atau enggak di minum terus masuk ke ruang UKS kamu diberi minum enggak diberobat enggak 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 diberobat oke terus kamu duduk duduk atau tiduran di ruang UKS tiduran oh tiduran berarti sakit beneran dong oke tiduran terus setelah tiduran terus ada nyar Bapak Wakil Bupati bilang siapa yang bisa panjat yang mundur ini langsung saya bangun lari bentar jadi waktu itu kamu tiduran ya kan upacaranya berlangsung terus ada yang mau apa Pak Wakil Bupati memanggil siapa yang bisa manjat bendera gitu terus kamu lari buka sepatu langsung manjat kamu buka sepatu terus kamu lari ke lapangan lagi terus langsung manjat gitu enggak ngomong dulu sama Pak Wakil Bupati Pak saya yang mau manjat itu tiang gitu enggak 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 langsung naik ke tiang gitu aja iya kamu yakin bisa menaikin sampai ke puncak tiang itu yakin yakin kenapa kenapa kamu yakin saya lihat kamu juga baru setengah terlihatnya udah ngos-ngosan gitu iya enggak kamu setengah itu berhenti kan iya berhenti kenapa berhenti capek capek iya saya lihat saya lihat waktu naik itu setengah kamu udah berhenti itu berarti ini udah ngos-ngosan udah capek ini terus setengah berhenti dulu terus naik lagi kamu punya keyakinan bahwa akan sampai di puncak punya keyakinan yakin yakin kenapa yakin Pak kamu sebelumnya sudah sering manjat-manjat tiang atau manjat apa itu manjat pohon atau manjat pinang biasa oh biasa manjat pinang sehari berapa kali manjat pinang atau sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali biasa satu kali manjat pinang satu kali sekali sebulan iya sekali sebulan manjat pinang gitu iya pinang itu dengan yang tiang bendera itu tinggi mana ya tinggi bendera tinggi tiang bendera ya iya berarti yang tinggi banget dan pinang kan pohonnya lebih gede kan iya iya terus setelah manjat kamu setengah naik lagi sampai di puncak itu ngapain kamu puncak bendera itu tarik tali benar-benarnya waktu rumputnya gigit talinya kamu ambil iya kamu gigit joni gigit gitu baru melorot ke bawah iya melorot ke bawah itu juga di tengah lagi kamu berhenti lagi itu iya iya capek juga iya capek atau apa capek 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 terus ngorot ngorot tetap sampai bawah tetap kamu gigit iya iya terus setelah sampai bawah dipanggil bapak wakil bupati untuk modulnya bapak wakil bupati terus bendera bisa naik iya bendera bisa naik iya 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 udah sekarang pertanyaan terakhir joni mau minta apa ke saya udah minta apa joni mau minta apa ke saya sepeda kamu tuh jauh-jauh dari Belu ke Jakarta yang minta sepeda apanya itu mau minta apa mau minta bikinin rumah saja nah gitu udah itu aja sepeda sama rumah ya udah udah jangan nanti saya tanya lagi tambah lagi nanti kamu ya udah nanti saya titip ya belajar yang baik ya kan kan udah juga dapat biasiswa kan belajar yang baik bekerja keras jenis tinggal bisa merek cita-cita-citamu ingin jadi apa tentara kita ingin jadi tentara ya udah nanti langsung daftar ke Panglima langsung diterima kamu udah ya ehi jaga kesehatan kesehatan yang jaga semua ya udah Dan ini terkait dengan upacara bendera yang berlangsung kemarin di mana video yang memperlihatkan aksi Johannes Andikala Marshall manjat tiang bendera menjadi viral di media sosial. Ia memanjat untuk mengambil tali bendera yang terlepas dari pengaitnya. Yohannes Andikala Marshall, 14 tahun menjadi terkenal di seantara Indonesia pada Jumat 17 Agustus 2018. Aksi heroiknya membuat anak yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Yohannes tampak memanjat tiang bendera untuk mengambil pengait tali bendera yang terlepas saat akan dilakukan pengibaran bendera merah putih dalam upacara memperingati hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia di Mota Ain, Desa Silawan, Belu, Nusa Tenggara Timur. Anak bungsu dari sembilan bersaudara, pasangan Victor Yamarsal, dan Lorenza Gama itu mengaku tidak takut memanjat tiang bendera. Tidak ada yang suruh kan? Tidak ada yang suruh. Kalau ada yang suruh, lari, langsung naik buka sepatu, tali sepatunya tidak dikeskegar lagi, buka langsung saja, langsung naik. Sampai di atas ada rasa bagaimana? Senang sekali, sedekati, senang. Oh gitu. Bahwa kita keskegar lagi, kita akan naikkan bendera kita lagi. Yohanes melakukan hal tersebut secara sempontan, tanpa disuruh oleh siapapun. Setelah video aksinya menjadi viral, rumahnya dikunjungi banyak warga dan aparat TNI Polri untuk memberi selamat. Kepala Polres Belu, AKBP Kristian Tobing, dan Dandim 1605 Belu, Letkol Igusti Putu Dwi Kapun mendatangi rumah Yohanes pada Jumat sore untuk memberikan bingkisan. Elia Sarbalo, Belu. Ya teman-teman, ingat ketika pada pertanyaan terakhir Bapak Jokowi kepada Joni, Bapak Jokowi berpesan, belajar yang baik supaya kamu bisa meraih apa yang kamu cita-citakan. Nah, saat ditanya kepada Joni apa cita-citanya, secara spontan Joni menjawab bahwa dia ingin menjadi tentara nasional Indonesia. Dan saat itu pula, Bapak Presiden Jokowi langsung merespon dengan mengatakan bahwa silakan langsung daftar Kepang 5. Nah, namun ketika usia Joni sudah beranjak dewasa dan dia ingin mengikuti seleksi menjadi anggota TNI, ya, ternyata nasibnya tidak semulus seperti apa yang dia bayangkan, seperti apa yang sudah direkomendasikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ya, semoga saja ini bisa menjadi atensi bagi Bapak Presiden Jokowi, agar segera memberikan rekomendasi baru, ya, mengingatkan kembali kepada Panglima yang baru, bahwa si anak ini loh, yang ketika itu pernah viral memanjat tiang bendera dengan tiang yang sangat-sangat tinggi, kurang lebih 20 meter. Terima kasih telah menonton!